Bahayanya ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku dan juga Credivo Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar Ya, di beberapa platform pinjol seperti ini Ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui Bahwa dua aplikasi Payletter, Credivo, dan juga Aku Laku Memang aplikasi yang cukup gencar menagih Yang memang ditakuti banyak orang gitu ya Karena memang ya mereka tuh kayak gede banget gitu ya Kayak mereka tuh kayak sebuah perusahaan yang apa ya Yang kayak berkuasa banget gitu di dunia Payletter dan juga pinjaman online Nah, jadi gini Ketika teman-teman gagal bayar di dua aplikasi itu Pasti untuk penagihan-penagihannya dan lain sebagainya Pasti akan berasa lebih berat dibandingkan gagal bayar di pinjol-pinjol yang lain Ya, terutama khusus bagi yang baru pertama kali telat bayar di Aku Laku dan juga Credivo Teman-teman harus waspada Waspadanya apa sih? Waspadanya sebenarnya adalah Ya, kalian harus tahu bahwa resiko-resiko yang akan terjadi ke kalian itu nanti apa aja Sehingga teman-teman gak gampang dihasut Gak gampang ditakut-takuti Dan juga teman-teman gak gampang kena tipu daya Oleh oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab Oke, intinya seperti ini Gak usah panjang lebar Saya cuma mau jelaskan Akhirnya kayak gimana sih Ya, intinya adalah ketika teman-teman telat bayar di Aku Laku dan juga di Credivo Insya Allah aman secara hukum Gak akan membuat kalian di penjara Gak akan membuat kalian dipidana Gak akan membuat kalian itu berurusan dengan polisi Ya, clear ya Dan gak akan membuat harta kalian itu semuanya habis Enggak Karena utang teman-teman itu Tetap maksimal 100% dari Ya, nilai hutang pokok kalian gitu ya Maksudnya total bunga dan juga denda itu maksimal 100% dari hutang pokok Artinya, utang 10 juta tidak akan jadi 100 juta Tidak akan jadi 200 juta Utang 10 juta, ya mentok-mentok akan 20 juta Mungkin ada lebih sedikit biaya admin dan lain sebagainya Ya, seperti itu Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah Apa yang bisa kita lakukan Dalam situasi saat posisi kita yang sedang tidak bisa bayar kayak gini gitu ya teman-teman ya Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Oke, yang pertama Teman-teman tidak ada hal apapun yang membuat utang teman-teman itu bisa lunas otomatis Ini perlu digaris bawahi Karena banyak banget di luar sana Oknum-oknum yang pengen memanfaatkan situasi ini Untuk mencari keuntungan Salah satunya nanti di kolom komentar ini Pasti akan ada aja orang-orang yang bilang Oh, Alhamdulillah ya Berkat bantuan tim IT Data saya dihapus dan lain sebagainya Ya, itu Itu tidak bisa lepas Itu banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini Jadi ya, harap wajar aja Harap maklum ya teman-teman Kalau ada orang-orang yang seperti itu Karena ya, apapun ada peluang Pasti akan ada yang memanfaatkannya Jadi, kalau saya boleh saran Jangan percaya apapun yang bisa menyelesaikan masalah pinjol ini Cuma diri kalian Kalian fokus aja di bekerja Fokus aja mencari penghasilan tambahan Itu akan jauh lebih baik dibandingkan teman-teman mencari cara gimana lunas otomatis Gimana caranya agar utang kita lunas, beres, dan sebagainya Karena itu tidak akan mungkin terjadi Dalam waktu dekat tentunya Ya, kalaupun ada pelunasan utang otomatis Ada pemutihan, dan lain sebagainya Itu butuh waktu dan mungkin waktunya itu bisa bertahun-tahun Ya, mungkin satu tahun, dua tahun Wajar masuk akal kalau itu terjadi Tapi kalau baru sebulan, dua bulan Itu kemungkinan kecil sekali terjadinya teman-teman Oke, terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Mohon maaf jika ada salah satu kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh